eksplorasi dan visualisasi data dengan R Pertama, buka software RStudio. Pada tutorial kali ini, kita menggunakan data air quality yang sudah tersedia di R. Kemudian, import datanya. Lalu, apa saja variable dari data frame air quality dan bagaimana ringkasan statistiknya? Kita dapat menggunakan fungsi summary. Nah, inilah ringkasan statistik dari variable-variable dalam data frame air quality. Selanjutnya, kita akan membuat visualisasi datanya. Sebagai contoh, kita membuat histogram dari variable temperature. Pada histogram tersebut, kita dapat melihat bahwa sebaran data temperatur mendekati distribusi normal. Dalam kasus soal ini, kita menggunakan sintaks P0, sehingga diperoleh peluangnya adalah 18,57%. Selanjutnya, pengerjaan hampir sama dengan kasus soal yang sebelumnya. Maka diperoleh peluangnya adalah 61,89%. Untuk kasus soal seperti ini, kita menggunakan sintaks KINON, sehingga diperoleh minimal nilai temperatur pada hari tersebut sebesar 71,60 Fahrenheit. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!